Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credit title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas senjata yang ciri khasnya adalah tombak dan tameng Namun memiliki kemampuan menembakkan peluru dari ujung tombak Yang akan meledak di depan hunter Identik menjadi senjata penuh aksi dan ledakan di hadapan monster Gunlands Gunlands Nama Jepangnya adalah Gun Ransu Juga dikenal sebagai GL atau GL Adalah senjata penusuk panjang Dengan mekanisme di dalamnya yang dapat menembakkan peluru peledak Ini disebut Shelling Berbeda dengan Bowgun Gunlands tidak dapat menembak dalam jarak jauh Kemampuan sellingnya hanya dapat digunakan dari jarak yang dekat Dan mengurangi ketajaman senjata setiap kali digunakan Penggunaan senjatanya yang sebagian besar mirip dengan Lans pada umumnya Gunlands hadir dengan amunisi tidak terbatas yang telah ditentukan sebelumnya Senjata ini mampu mengisi dayanya sendiri Dengan pancaran energi di ujung tombak Dan mengeluarkan serangan eksplosif yang sangat kuat disebut sebagai Wyvern Fire Gunlands pertama kali muncul di Monster Hunter 2 Dimana Gunlands bersama dengan senjata jenis lainnya telah dihapus di Monster Hunter 3 Tetapi kemudian dikembalikan di Monster Hunter Portable 3 Dan semua game seri utama yang melanjutkannya Fitur senjata Berbeda dengan Lans Gunlands tidak menggunakan damage yang menusuk atau piercing damage Setiap serangan yang melibatkan bagian tombak senjata secara ketat menggunakan modifier cutting damage Gunlands memberikan Hunter kemampuan perisai yang sama baiknya dengan penggunaan Lans Karena ukuran dari perisai ini Lans dan Gunlands memiliki kemampuan perisai terkuat dan dapat memblokir beberapa serangan yang tidak dapat diblokir oleh senjata pelindung lainnya Gunlands juga memiliki fitur quickdraw Yang memungkinkan Hunter dengan cepat menarik senjatanya ke posisi yang melindungi hanya dengan menekan tombol R Dan kemudian segitiga sambil berdiri diam Dimana ini bisa sangat berguna dalam pertarungan Gunlands juga memiliki kemampuan menembak atau shelling Sesuai dengan namanya Tombak tersebut memiliki pistol yang tertanam di dalamnya Yang mana pistol ini akan aktif dengan menekan sebuah tombol Cara terbaik untuk membayangkannya adalah tombak biasa Dengan muatan penembak yang diikatkan di bagian ujungnya Tembakan dari Gunlands cukup pendek Namun dapat bekerja dengan baik bila dihubungkan dengan tusukan Lans Kita juga dapat melihat jumlah peluru yang tersisa di bagian sisi kiri atas layar Dan dapat mengisi ulang penembakan dengan menekan tombol lingkaran Sambil bertahan dengan tombol R Atau juga dapat dengan menekan tombol lingkaran setelah melompat ke belakang Jenis peluru yang ditembakkan berbeda-beda Tergantung pada masing-masing Gunlands Biasanya berkisar dari shelling level 1 hingga level 3 Meskipun beberapa Gunlands telah mencapai level 5 Atau bahkan lebih untuk generasi sekarang Dan bahkan juga tersedia dalam 3 tipe berbeda Yaitu Normal, Spread, dan Long Sesuai dengan namanya Setiap jenis Gunlands dapat bekerja secara berbeda Dibandingkan dengan Gunlands tipe Normal Wyvern Fire dari tipe Spread akan memiliki radius ledakan yang lebih luas Sedangkan tipe Long diberikan jangkauan yang lebih luas Selain itu terlepas dari levelnya Gunlands jenis Normal memiliki 5 tembakan Sedangkan tipe Long memiliki 3 tembakan Dan tipe Spread memiliki 2 tembakan Namun walaupun begitu tembakan dari Gunlands jenis Long dan Spread Dapat menimbulkan lebih banyak damage Daripada tembakan dari Gunlands tipe Normal Dari semua itu fitur shelling memiliki kelemahan terbesar Yaitu akan benar-benar membakar ketajaman senjata Hunter Dimana dengan menggunakannya akan membuat senjata menjadi sangat cepat tumpul Sehingga konsumsi batu asahan pun juga akan meningkat Gunlands juga datang dengan serangan ledakan luar biasa Yang dikenal sebagai Wyvern Fire Serangan ini dapat dilakukan dengan menekan tombol lingkaran dan segitiga Sambil bertahan dengan tombol R pada generasi lama Masa penundaannya biasanya berkisar selama 3 detik Dan kita juga harus berada sangat dekat Agar serangan dapat mendarat dengan sempurna Kekurangannya adalah setelah menggunakannya Hunter harus menunggu senjatanya menjadi dingin Sebelum bisa menggunakan Wyvern Fire lagi Periode peninginan ini adalah 110 detik Ketajaman Gunlands akan tumpul setelah Wyvern Fire digunakan Persis seperti penggunaan Shelling Dan juga akan membuat kita rentan terhadap serangan segera setelah digunakan Wyvern Fire juga memiliki panjang 4 kali lipat dan damage 4 kali lipat dari tembakan Shelling Ini adalah satu ledakan panjang yang dibagi menjadi 4 bagian Jadi jika Hunter akan menyerang dalam jarak yang sangat dekat Hunter akan menghasilkan 4 kali damage lebih penuh daripada biasanya Gunlands sama seperti Lens dapat melakukan serangan berantai Contohnya adalah serangan dari 3 tusukan tunggal ke arah depan Hingga tembakan Shelling dan diulangi terus menerus Atau juga dapat digabungkan dengan pukulan ke atas dan serangan diagonal Gunlands juga memiliki serangan baru dimana jika kita menahan tombol Shelling Kita dapat mengisi ulang setiap tembakan peluru Perubahan Gunlands Di Monster Hunter Portable Third Gunlands menerima peningkatan besar pada movesetnya Menjadikannya senjata yang lebih agresif di dalam game Gunlands di Monster Hunter Portable Third sekarang dapat melakukan quick reload Yang dapat membuat ulang satu peluru dengan kecepatan tinggi Dengan peluang untuk melepaskan tembakan sedikit tertunda setelahnya Tembakan ini pada gilirannya dapat dirangkai menjadi quick reload Dan lainnya untuk kombo tak terbatas yang mudah dieksekusi Eksekusi ini dapat dilakukan dengan menekan tombol lingkaran setelah setiap tembakan Kemudian Full Burst Merupakan serangan baru bagi Gunlands Hal ini terjadi pada kombo tertentu Paling sering digunakan dengan menekan tombol segitiga sebanyak 3 kali Senjata ini akan mulai terbanting ke bawah ke arah tanah Setelah penekanan tombol 3 kali Dan akan mulai menembakkan semua peluru yang dimiliki Gunlands saat itu Sehingga akan menciptakan ledakan besar yang memberikan damage yang cukup besar pada semua musuh dalam radiusnya Di Monster Hunter 3G Telah dilakukan penghapusan kesalahan autoguard yang terdapat di Monster Hunter Portable Third Di Monster Hunter Frontier Banyak sekali mekanisme gameplay yang diperkenalkan pada Gunlands di Frontier Dimana tidak dipertahankan pada seri setelahnya Meskipun beberapa perubahan ini mungkin menginspirasi fitur yang diperkenalkan kemudian hari Yaitu pada Monster Hunter 4, Monster Hunter Cross, dan Monster Hunter Rise Beberapa gerakan dibatasi pada gaya tertentu Yaitu Earth, Heaven, Storm, dan Extreme Gunlands sekarang dapat menindaklanjuti lompatan mundur dan samping Dengan ledakan cepat yang sedikit lebih panjang Dengan menekan tombol X Bersamaan dengan arah yang diinginkan Mode ini melibatkan hunter yang menembakkan peluru ke arah berlawanan yang mereka tempuh untuk mendapatkan jarak Gunlands juga dapat melakukan heavy guard Dengan menekan tombol R1 dan kotak Lalu Gunlands juga dapat melakukan super wyvern fire Dengan menekan tombol lingkaran sambil mengisi daya wyvern fire pada umumnya Di Monster Hunter 4, Gunlands sekarang dapat melakukan serangan bantingan setelah melompat dari tepian platform Dan kemudian dapat melakukan burst fire atau wyvern fire setelah melompat Gunlands juga mendapatkan serangan baru dengan menekan tombol R dan A pada konsol Nintendo 3DS saat bergerak maju Hunter juga dapat melakukan dash kecil ke arah depan dan menembakkan peluru shelling Jika hunter melakukan gerakan ini di dekat tepian platform Maka dia akan mulai menembakkan shellingnya ke udara Gunlands juga dapat melakukan wyvern fire sambil melompat Di Monster Hunter Cross atau Monster Hunter Gen Gunlands kini dapat dilengkapi dengan pengukur heat atau panas Setiap kali pengguna senjata menembakkan shelling Pengukurnya akan mulai terisi sedikit demi sedikit Namun ketika pengukur melebihi batasnya Gunlands menjadi terlalu panas seolah-olah kita telah menggunakan wyvern fire Dan mengunci pengukur panas minimal selama 2 menit Level pengukur panas dikurangi dengan menggunakan serangan tombak Menghindar, terjatuh, atau bahkan tidak menembak untuk sementara waktu Saat wyvern fire digunakan Pengukur panasnya sedikit berkurang dan terkunci di tempatnya Sampai gunlands menjadi dingin Gunlands normal, long, dan wide memiliki proporsi pengukur panas yang berbeda Pengguna gunlands sekarang dapat melakukan backstep atau sidestep setelah melakukan full burst Sehingga dapat mengurangi animasi recoil secara signifikan Lalu karena perubahan damage senjata dan hit point pada monster Level shelling gunlands kini mencapai pengurangan maksimum hingga level 4 Di Monster Hunter World Kini fitur Wormstake Shot dapat digunakan di akhir beberapa kombo Serangan tersebut dapat melepaskan sejenis lonjakan Jika monster menerimanya Wormstake akan menempel pada monster tersebut Sehingga dapat menimbulkan banyak sekali damage lalu diakhiri dengan ledakan Wormstake Shot juga dapat mengonsumsi ketajaman saat digunakan Lalu konsumsi ketajaman senjata pada wyvern fire telah dikurangi Namun waktu peninginan senjata ditingkatkan menjadi 120 detik Kelebihan gunlands Damage shelling yang konsisten dapat diandalkan Dimana angkanya merupakan damage yang fix atau tetap dan tidak dapat direduksi Lalu seperti lens pada umumnya Pengguna gunlands dapat memiliki perisai besar yang melindungi dari berbagai serangan Gunlands juga mampu mengeksekusi beberapa kombo yang relatif lancar Dengan mencampurkan tusukan dan kombinasi shelling Selain itu jangkauan dan arah senjata menjadi serbaguna Mampu menyerang pada sudut 45 derajat dan bahkan 90 derajat di atas kepala Jika ditambahkan dengan tipe long shell Gunlands menjadi salah satu senjata blademaster yang memiliki jangkauan paling jauh Ini juga membuatnya sangat mudah untuk menjatuhkan monster yang terbang di udara Karena mekanisme ledakan yang sangat unik Shelling gunlands juga unggul dalam menghancurkan bagian monster yang sulit dirusak Seperti dagu uragan atau bahkan bilah sayap narga kuga Keterbatasan gunlands Shelling dan serangan khusus yang terkait Selalu menguras ketajaman senjata dengan relatif cepat Shelling juga tidak mungkin dilakukan ketika ketajaman berada pada level merah Lalu mode selain serangan menusuk Dimana reload, landslam, full burst, wyvern fire, dan lain-lain Ini semua mengalami animasi backswing yang sangat berat Sehingga membuat hunter terbuka terhadap serangan yang masuk Satu-satunya metode menghindar adalah backhop atau sidestep Dengan iframe yang sangat pendek Memberikan opsi mengelak yang terbatas pada pengguna gunlands Namun umumnya masih tercakup dalam kemampuan guarding Serangan shelling gunlands yang tersebar luas juga dapat menimbulkan risiko besar Menganggu hunter di sekitarnya Yang dapat menyebabkan hunter lain menjadi terpelanting Fan Theory Sama seperti charge blade Ada dugaan yang kuat bahwa gunlands merupakan teknologi yang dicitakan oleh orang-orang dari peradaban kuno Dimana mereka memang terkenal memiliki kemajuan teknologi Dan kreativitas tinggi dalam merancang persenjataan Terutama penggabungan dua jenis senjata menjadi satu Dugaannya adalah bahwa dokumen konsep desain senjata ini masih dapat ditemukan di area reruntuhan peradaban kuno Dugaan lainnya adalah konsep senjata ini yang ditemukan Selama ekspedisi kelompok peneliti dalam bentuk logam-logam berkarat Yang kemudian diteliti lebih jauh atau mengalami proses appraisal Sehingga pada akhirnya mekanisme senjata ini mampu ditirukan oleh para blacksmith untuk diproduksi kembali Lalu bagaimana dengan konsep ammo Atau amunisi dari tembakan shelling pada gunlands Pada dasarnya konsep amunisi gunlands di monster hunter dibuat menjadi variable tak terbatas Dimana amunisi ini tidak akan habis sampai kapanpun Cukup mirip dengan konsep anak panah pada bow Yang pada akhirnya dibatasi dengan jumlah coating yang terbatas Satu-satunya fan teori yang dianggap bisa diterima adalah bahwa konsep amunisi pada gunlands Sebenarnya berasal dari materialisasi bioenergi Dimana mekanisme rumit di dalam senjata ini akan perlahan-lahan menyerap energi Dan kemudian mengisi ruang amunisi untuk siap dilepaskan Konsep ini cukup serupa dengan bagaimana material charge blade dapat menyerap dan kemudian menyimpan energi ke dalam file Pada akhirnya konsep ini mendukung teori bahwa bioenergi sejak awal tidak diciptakan oleh senjata Melainkan dapat dipanen dan kemudian diolah untuk diletakkan dalam suatu wadah Sampai nantinya akan dilepaskan kembali setelah melewati proses perubahan wujud Mungkin ini juga yang menjadi penyebab kenapa gunlands tidak dapat menembakkan pelurunya dari jarak jauh Seperti bow dan bowgun Selalu menyenangkan jika kita mencoba menduga-duga apa rahasia dibalik konsep senjata monster hunter Walaupun pada akhirnya tidak ada satupun dari dugaan ini yang dikonfirmasi kebenarannya Atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Senjata apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton